PLT Wali Kota Semarang Heverita Gunaryanti Rahayu atau Akrabri Sapa Mbak Ita tidak hanya sekedar memberi teori tentang menu sehat mencegah stunting untuk ibu hamil, namun Mbak Ita mempraktikan secara detail memasak menu sehat dan bergisi yang resepnya dari Megawati Soekarno Potri. Warga Kelurahan Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang ini pun mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh PLT Wali Kota Semarang Heverita Gunaryanti Rahayu yang telah bersedia berbagi dan memasak secara langsung menu mencegah stunting untuk dibagikan kepada ibu hamil yang hadir. Mbak Ita menegaskan, hari ini Kota Semarang memulai gerakan masyarakat hidup sehat atau germas yang diawali dengan senam hingga memasak menu sehat serta bergisi untuk bayi di bawah 2 tahun dan ibu hamil. Gerakan ini dilakukan serentak di 177 kelurahan agar edukasi menu makanan sehat ini bisa merata di seluruh wilayah di Kota Semarang dengan harapan angka stunting bisa 0% yang ditargetkan terrealisasi di tahun 2023. Sebab menurutnya mudah mengatasi angka stunting di Kota Semarang yang hanya tersisa 1.400 kasus. Hari ini memulai gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi dimulai tadi ada senam, kemudian juga ada memasak menu sehat bergisi dan saya membuat menu-menu itu dari buku resep-resep megawati untuk baduta dan ibu hamil. Yang mana juga hari ini bertepatan karena saya memakai menu-menu dari beliau dan hari ini beliau berulang tahun pada tepat pada tanggal 23 Januari karena beliau ini yang memberikan inspirasi kepada kita semuanya apalagi juga kaum perempuan untuk bisa memberikan kepada anak-anak kita menu-menu yang sehat, bebas stunting. Ini kan tidak hanya pada saat setelah dilahirkan, tetapi saat mulainya seribu hari kehidupan pertama ini sejak bertemunya sel sperma. Warga dan ibu hamil juga diberi pemahaman tentang bahan dasar pembuatan makanan sehat dan bergisi yang ada di Indonesia tanpa harus impor seperti mie berbahan wortel, sorghum untuk bakso, daun kelor dan singkong. Tak lupa Mbak Ita juga memborong sejumlah produk UMKM untuk dibagikan kepada warga Keluran Purwosari.